Sebanyak 23 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS Kecamatan Warak Barat mengikuti bimbingan teknis penguatan kapasitas pengawas TPS Kecamatan Warak Barat pada pemilihan serentak 2024 Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pengawas TPS dalam menjalankan tugas mereka selama pemilihan serentak mendatang Dalam kegiatan ini para peserta menerima dua materi utama yang disampaikan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya Materi pertama disampaikan oleh Komisioner KPU Palopo Divisi Teknis Muhadsir Muhammad Hamid yang memberikan pemahaman tentang mekanisme teknis dalam penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di tingkat TPS Sementara materi kedua disampaikan oleh Asbudi Dwi Saputra Mantan Komisioner Bawas Lupa Lopo yang membahas tentang pengawasan pemilu pentingnya integritas serta tata cara melaksanakan pengawasan yang efektif dan akuntabel di lapangan Ketua Panwas Camuara Barat Awaludin yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan pentingnya kegiatan ini dalam rangka memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan di tingkat TPS Bimbingan teknis ini sangat penting untuk mempersiapkan para pengawas TPS agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik mengawasi setiap tahapan pemilihan dengan teliti dan menghindari potensi kecurangan yang dapat merugikan proses demokrasi Selamat datang, saya Ketua Panwas Camuara Barat menjelaskan kegiatan hari ini adalah kegiatan merekernis pengawas TPS yaitu berjumlah peserta 23 tambah PKD 5 dan 48 Jadi tujuannya kegiatan ini adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pengawas TPS dan pengawas di orang desa untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pada saat nanti kegiatan dan sebuah kegiatan Harapan saya selaku Ketua Panwas Camuara Barat semoga materi yang diberikan saya dapat diadopsi dan diamanakan diaplikasikan untuk melakukan perusahaan tugas dan tanggung jawab mereka Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawas TPS di warah barat sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam pemilihan serentak 2024 Nada Gabrilia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!